Dreams come true, Galuh Fema Kayak biasa kita akan beda-beda novel lagi Semua yang berhubungan dengan teknik penulisan cerita Udah gitu pengembangan ceritanya akan kita bahas disini sama-sama Buat proses belajar kita sebagai penulis pemula ya teman-teman Tentunya setiap membaca novel kita pastinya akan menikmati jalan ceritanya juga ya Well semuanya akan kita rangkum di dalam tips and trick nanti di akhir video Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis Alright, teman-teman sudah tau ya judulnya adalah Dreams come true Ini ditulis oleh Galuh Fema Dan ini nama penulisnya baru pertama kali kita dengar Dan kita lihat bagaimana ceritanya ya Nah ini terbitnya di Love Rinse Pertama kali kita lihat adalah covernya ya teman-teman Nah covernya ini kalau dari segi warna ini memilih cold tone ya Warna-warna dingin Ya itu pun aku taunya dari temanku ya Seorang seniman Halo Lavender Promise Artwork Terima kasih telah memberikan aku banyak insight ya mengenai cover Nah temanku yang satu ini ya Desainer cover ya Tetapi sekarang ini lebih fokus untuk merajut beliau Jadi kalau misalnya tertarik langsung aja ke akun IG-nya ya Nah runningin di novel ini menurut aku sebenarnya agak kurang eye-catching ya Untuk sebuah cover yang memang tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian ya Grab the attention Tapi mungkin ini sebenarnya untuk menggambarkan kegalauan ya dari karakter utama kita disini Yang memang sejak awal dia sudah patah hati gitu ya Namun mungkin bisa disiasati dengan warna-warna dari tipografinya ya Semua tulisan-tulisan yang ada disini bisa dijadikan warna yang lebih jreng lagi gitu ya Supaya dia bisa mengimbangi warna dingin yang ada di dalam dasarnya di backgroundnya ya teman-teman Nah ini juga orangnya warnanya juga gelap gitu ya Nah itu mungkin menurut aku aja yang punya sedikit sekali pengetahuan mengenai design cover ya teman-teman Nanti kalau misalnya teman-teman punya ide yang lain gitu ya Bisa komen di bawah gitu mengenai covernya Nah kalau misalnya untuk layout dan segala macemnya isinya aku gak ada terganggu apa-apa ya Jadi layoutnya itu seperti ini ya teman-teman berbunga-bunga Ya walaupun menurut aku sebenarnya bisa disimpelkan lagi Sebagian bunga-bunganya tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman Tapi tetap enak dibaca untuk bab-bab berikutnya Kemudian kalau untuk jenis kertas gitu ya jenis cover Love Reads ini masih tetap sama kualitasnya dan semoga tetap menjaga kualitasnya seperti ini ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang ingin menambahkan referensi penerbitan indie Bisa langsung dilirik nih penerbit Love Reads Langsung aja ke media sosial mereka Semua alamatnya sudah aku letakkan di description box Kalau misalnya teman-teman ingin menambah ya circle atau lingkaran pertemanan Sesama penulis atau sesama orang-orang yang memang suka bergerak di dunia literasi Langsung aja ke poin penulisnya ya di media-media sosialnya yang juga Sudah aku letakkan di description box Jadi karakter utama kita disini Baru pulang dari Jerman ya Dia baru selesai pendidikan disana Namanya adalah Irsat Tetapi kemudian disini disambut oleh suatu hal yang sangat menyakitkan Pacarnya atau kekasih yang bernama Almira itu ternyata sudah menikah gitu ya Dengan temannya sendiri satu kantor yang bernama Ray Namun kejadian ini sebenarnya membawa si Irsat ini untuk bertemu dengan seorang gadis misterius Yang setiap hari itu mengirimkan makanan-makanan lezat untuknya ya Nggak hanya makan siang Bahkan kudapan, makan malam, sarapan Semuanya gitu dikirimkan ke kantornya Dengan ya tanpa identitas lah gitu Makanya dibilang gadis misterius ya Ternyata sebenarnya gadis misterius ini rupanya ada hubungannya ya sedikit dengan Almira Apa sih sebenarnya hubungannya itu ya kan Itu akan menjadi sesuatu hal yang kita pecahkan sama-sama dengan cara menyelesaikan bacaan ini Kemudian Almira sendiri sebenarnya punya alasan atau latar belakang Kenapa dia kemudian harus memutuskan si Irsat ini tadi Dalam cerita-cerita romantis menurut aku kehadiran sosok-sosok misterius ini ya Gadis misterius, laki-laki misterius itu sebenarnya sesuatu yang menarik ya teman-teman Jadi ketika kita membacanya kita sama nih perasaannya dengan karakter utamanya Sama-sama penasaran ya kan Sama-sama ingin tahu sosok misterius itu sebenarnya siapa Yang artinya menurut aku ide cerita ini cukup menarik ya teman-teman Nah sekarang kita perhatikan eksekusi dari ide cerita tersebut melalui plotnya terlebih dahulu Kalau untuk tempo ceritanya menurut aku sudah cukup baik lah ya Sudah cukup baik hanya saja ada semacam plot hole ya menurut aku ya Semacam plot hole yang sebenarnya kalau dijelaskan sedikit aja lagi Sedikit aja lagi diberikan alasan itu plot hole-nya udah sempurna ya tertutup dengan rapi Satunya yang menurut aku plot hole itu adalah Alasan Almira nanti putus dengan Irsat dan kemudian memilih menikah dengan orang lain Sebenarnya itu merupakan alasan yang menggugurkan Alasan yang menggugurkan tindakan dia berikutnya ya itu menikah dengan orang lain gitu Karena posisi dengan alasan tersebut ya aku gak bisa ngasih tahu alasannya Karena ini merupakan salah satu yang disembunyikan ya di dalam cerita ini Unsur penasarannya lah jadi aku gak mau buka disini Sementara secara logika sebenarnya alasan ini berlaku untuk kedua orang itu gitu ya Nah mungkin itu yang harus diberikan alasannya Kenapa si Almira melakukan itu dan kenapa Ray menerima alasan itu Begitu tensi cerita ini mungkin sedikit agak terganggu Karena mungkin ada beberapa kekeliruan dalam menyusun kalimat ya teman-teman Ini juga berpengaruh pada gaya cerita Agak-agak tersendat-sendat gitu ya teman-teman kurang mengalir Jadi misalnya disini aku temukan ada nih ya Suara yang agak keras agar selain Almira cukup mendengar ucapan barusan Ini bukan sebuah kalimat yang sudah berakhir ya Seharusnya ini ada penjelasannya lagi kan gitu Karena ada kata selain disitu ya teman-teman Misalnya gini suaranya agak keras agar selain Almira cukup mendengar ucapan barusan Juga ya kan juga untuk membuat irsat semburu misalnya gitu ya Kita akan banyak temukan hal seperti itu disini Mungkin itu yang sedikit mengganggu tensi atau gaya cerita ya kan Yang sedikit menjadi tersendat-sendat Nah kalau untuk karakter ya kita sudah sama-sama pahami ya teman-teman Karakter itu adalah kunci utama Kalau kita sudah beres dalam pengembangan karakternya Maka selanjutnya insya Allah akan lebih mudah gitu kita jalani ya Penyusuran plotnya dan sebagainya itu akan lebih mudah dijalani Bahkan nih ya ada yang menyarankan nih Supaya kita sempurna dalam pengembangan karakter itu Kita bikin sebelum nulis ya Kita bikin dulu biografi si karakter-karakter utama tentunya ya Jadi selain pengembangan karakter Kita juga semakin kenal ya dengan karakter-karakter yang nanti akan kita eksekusi di dalam novel kita ya Akan kita timpakan konflik-konflik di dalam novel kita Karena kalau misalnya penulis sendiri itu gak kenal sama karakter di dalam novelnya Gimana pembaca kita akan kenal dengan karakter yang kita ceritakan ya kan Kayak gitu kan Padahal kan novel itu all about empathy gitu ya Bagaimana caranya kita membuat Pembaca itu menjadi empati Atau menjadi peduli gitu ya Sama karakter-karakter yang ada di dalam novel kita Sedangkan untuk tata bahasa mungkin itu tadi ya Penyusunan kalimat yang agak harus diperhatikan lagi gitu ya teman-teman Nah kita sekarang masuk aja langsung ke reading time Part 1 Datang untuk kembali Kelak kamu akan sadar bahwa bagian terberat memiliki adalah siap kehilangan Seorang lelaki mencengkeram erat sabuk pengaman yang melekat di tubuhnya Suara pekik histeris seluruh penumpang membuat drama tersendiri di dalam pesawat Banyak yang menangis bahkan menjerit meminta pertolongan Ada juga yang memandangkan azan seakan-akan ya Seakan-akan bukan seakan aja ya teman-teman Seakan malaikat Israel siap mencerabut nyawa semua makhluk yang ada di sini Petir dan kilat bersahutan menambah kengerian di atas sana Irsat hanya bisa memujamkan kedua matanya Suara pramugari yang meminta seluruh penumpang untuk tetap tenang Tidak juga membuat irsat lebih baik Bayangan buruk kematiannya tergambar jelas di hadapan Sejadi besok namanya akan terpampang di media sosial atau media cetak Tiba-tiba terdengar sayup-sayup lantunan zikir dari salah satu penumpang tepat di belakangnya Suara yang sangat lembut mampu menenangkan hati laki-laki itu Ini rasanya daksa menoleh ke belakang karena candu zikir dengan lantunan ayat tersebut Tetapi sepertinya tubuh tak bisa digerakkan karena sabuk yang mencengkram sangat erat Dia tak bisa berkutik karena pesawat sepertinya sedang terombang ambing Di atas udara Jadi begitu kira-kira gaya bahasanya ya teman-teman Sekarang kita masuk ke tips and trik Susunlah kalimat kita itu dengan baik dan benar ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang masih struggle dan aku juga sebenarnya masih belajar ya Tentang penyusunan kalimat Ini kita bisa andalkan rumus dasar waktu kita belajar kalimat dulu waktu masih SD gitu ya Jadi ingat aja mengenai rumus SPOK Subject, predikat, objek, keterangan gitu ya teman-teman Atau setidak-tidaknya bentuk kalimat yang paling sederhana itu adalah S dan P ya teman-teman Subject dan predikat seminimal-minimalnya itu Nah nanti untuk latihan kita itu bisa uji setiap kalimat yang kita buat ya Setiap kalimat yang teman-teman tuliskan itu bisa teman-teman mungkin waktu dalam latihan nulisnya setiap hari ya Karena SPOK ini bukan berarti kalimat teman-teman yang buat itu menjadi kaku ya Menjadi terlalu baku Enggak teman-teman jangan takut ya Jangan takut terhadap Puebi Puebi ini membantu pembaca untuk memahami kalimat kalian Bukan untuk membuat cerita kalian menjadi kaku ya Kadang ada yang bilang Puebi itu enggak penting buat kalimat jadi kaku Enggak teman-teman Ini untuk berlatih Ya misalnya Misalnya nih Teman-teman bikin kalimat seperti ini Ayah yang berdiri di sampingku Titi Aku pernah menemukan ada di novel yang sudah terbit seperti ini ya Ayah yang berdiri di sampingku ya Enggak seperti ini tepatnya sih Tapi jenis-jenisnya kayak gini Itu kalimatnya kan nampak sebenarnya baku ya Kata-katanya baku Tetapi itu bukan yang benar teman-teman Jadi Itu adalah kalimat yang belum selesai ya Kita coba uraikan ya teman-teman Ayah itu subjek Yang berdiri di sampingku itu apakah predikat? Enggak ya teman-teman Karena predikat itu adalah sesuatu tindakan Yang dilakukan oleh si subjek ini tadi ya Ya suatu tindakan dilakukan oleh si subjek Jadi yang berdiri di sampingku itu adalah keterangan Ya keterangannya Ayah yang mana? Ayah yang berdiri di sampingku Jadi Itu harus dituliskan lagi Menjadi kalimat utuh ya Ayah yang berdiri di sampingku tertegun Saat mendengar kata-kata itu Jadi tertegunnya itulah predikatnya teman-teman Saat mendengar kata-kata itu adalah keterangan waktunya ya Saat kapan dia tertegun? Saat mendengar kata-kata itu Jadi gitu aja Nah jadi dulu guru nulisku bilang Hati-hati dalam menggunakan yang di dalam sebuah kalimat Nanti kalian pikir kalimat itu sudah berakhir Padahal itu kalimat belum ada predikatnya sama sekali gitu ya Masih subjek aja Yang kemudian dipakai kan yang Itu adalah subjek semua sebenarnya ya Ayah yang berdiri di sampingku Itu kan sebenarnya subjek semua ya teman-teman Jadi harus perhatikan penggunaan yang Selanjutnya tipsnya adalah Kita harus cermat memilih diksi ya teman-teman Kata-kata di dalam bahasa Indonesia Di dalam bahasa kita itu sangat kaya Kita tinggal pilih mana kata-kata yang sangat tepat ya Tips untuk memilih diksi yang tepat itu adalah Yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan cerita ya teman-teman Tentu saja Dan yang kedua Pilih yang memberikan atau menimbulkan efek yang kuat untuk cerita kita ya Jadi sarankan ya teman-teman Daripada kita fokus pada variasi kata benda Lebih baik kita fokus pada variasi kata kerja Kenapa? Karena daripada kata benda Lebih berefek kita jika memvariasikan kata kerja Misalnya nih aku perhatikan beberapa teman-teman Suka mengganti kata handphone Ya atau ponsel menjadi benda pipih Ya aku perhatikan teman-teman suka sekali melakukan itu Kita harus tanyakan sebesar apakah kata benda pipih ini Berefek pada cerita kita Kita harus pikirkan lebih dalam lagi Kita harus uji beberapa kali Nah kalau tidak ada efeknya sebaiknya tidak perlu dipakai Gunakan aja yang beneran ya HP atau ponsel Kalau misalnya di dalam novel kita Di jarak yang terlalu dekat kita selalu mengatakan HP Itu ya banyak sekali dibicarakan ya terus menerus Mungkin bisa divariasikan dengan benda pipih ya teman-teman Bisa kita pakai Tiba-tiba kita baru buka cerita ini Langsung kita pakai Kita variasikan kata benda itu Atau kita variasikan kata HP itu menjadi langsung Benda pipih Karena asosiasi pembaca secara umum itu belum tentu Terhubung yang benda pipih itu belum tentu Asosiasinya terhubung langsung pada HP Ya kayak misalnya aku benda pipih Mungkin dalam otakku itu lempengan baja mungkin Atau apalah yang pipih-pipih yang lain Karena benda pipih itu gak hanya handphone ya teman-teman Benda pipih itu gak hanya handphone Bisa hal yang lain Jadi perhatikan ya teman-teman Jangan lupa tingkatkan kemampuan kita dalam memilih kata kerja itu tadi ya Jadi yang aku sarankan adalah Daripada kita variasi Fokus variasi pada kata benda Lebih baik kita fokus variasi pada kata kerja Misalnya Bantu aku isi ya teman-teman Pria tua itu akan Titik-titik Kisah memalukan diriku Sewaktu dirajah disini Ya teman-teman boleh pilih A menceritakan B membongkar C memberitahu Ya kita tahu semua isinya ini mirip-mirip Dan semuanya ini benar Tidak ada yang salah So ini tergantung dengan kebutuhan cerita teman-teman Misalnya aku nih Misalnya aku ini Teman-teman boleh pilih menceritakan Boleh membongkar Boleh memberitahu juga Boleh Tapi kalau misalnya aku nih ya Di dalam cerita ini Aku ingin menimbulkan amarah Ya atau menimbulkan ketegasan Atau menimbulkan ketidaksukaan si diriku ini Mengenai sesuatu kisah memalukan ini kan Maka aku akan pilih membongkar Daripada kata-kata yang lainnya Coba kita masukkan Ini kita mau kasih efek marah ya Efek tidak suka ya di dalam kalimat ini Kita bandingkan Misalnya saya ambil dua ya Satu membongkar Satu memberitahu Kita lihat efeknya teman-teman Pria tua itu akan memberitahu Kisah memalukan diriku Sewaktu dirajah disini Bandingkan dengan Pria tua itu akan membongkar Kisah memalukan diriku Sewaktu dirajah disini Nah dari dua kalimat itu Mana yang memberikan efek ketidaksukaan Atau efek kemarahan Yang menurutku Menggunakan kata Membongkar So aku pilih membongkar Untuk menimbulkan efek Yang aku inginkan Gitu ya teman-teman Caranku terus berlatih teman-teman Setiap hari berlatih Untuk meningkatkan feeling kita Memilih mana kata kerja yang cocok Untuk kalimat kita ya teman-teman Nah itu caranya tidak lain Untuk menambahkan tadi ya Feeling kita Untuk menambahkan juga Vocabulary kita Atau kosa kata kita Teman-teman harus rajin membaca Terutama karya-karya sastra yang Sudah teruji ya Kebaikannya sudah teruji Atau karya-karya sastra klasik Yang legendaris Ya karena dia sudah teruji oleh waktu Kan gitu ya Sampai sekarang masih enak dibaca Gitu ya teman-teman Bisa pelajari dari situ Boleh juga sastra yang lain Bisa Sastra itu gak hanya fiksi Sebanyak baca non-fiksi ya Supaya nanti Di dalam cerita kita itu Logika-logikanya menjadi tepat Dan kita bisa loh Melihat penulis ini Pemahamannya Atau logikanya Atau pola pikirnya Bagaimana dari tulisannya ya Teman-teman Nah jadi kita harus Berbanyak lagi membaca Oke teman-teman Kalau misalnya Menginginkan buku Dreams come true ini Teman-teman bisa langsung Pesan ke penerbit Loverins Atau penulisnya juga boleh Aku ingin mengucapkan Terima kasih kepada Penerbit Loverins Maafkan jika ada kesalahan Di dalam review buku ini Kemudian aku juga ingin Mengucapkan terima kasih Kepada teman writers Yang sudah mau menonton video ini Sampai habis Semangat terus menulis ya teman-teman Jangan lupa suka Komentari Ya kan Sebarkan udah gitu Berlangganan Serta Tekan tombol Pemberitahuannya Supaya nanti Kalau ada video baru Teman-teman langsung tahu Sehat selalu teman-teman See you